Intro Objek wisata religi berupa tempat melukat saat ini memang sedang digemari oleh masyarakat. Sambil berwisata, masyarakat utamanya umat Hindu dapat melakukan pembersihan diri secara skala dan niskala. Salah satu tempat pengelukatan yang memiliki keunikan tersendiri adalah pengelukatan Beji Dukat Jeblok di Desa Bagbakan, Kecamatan Giyanyar, Kupatan Giyanyar. Bendesa Adat Bagbakan, Ide Bagus Gede pun nama mengatakan saat ini pihaknya tengah menata Beji Dukat Jeblok tersebut. Selama ini keberadaan Beji itu memang sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melukat maupun kebutuhan upacara lainnya. Berawal dari keberadaan pengelukatan Beji ini ya memang konon awalnya tempat ini dipakai untuk munas doyoning dalam rangkaian upacara ABN. Di samping itu juga fungsi tempat pengelukatan ini konon ada masyarakat yang kena penyakit cacar air diakini bisa menyembuhkan setelah kena air ini disembur dari atas. Ya prosesinya seperti ya kita mengaturkan iarnya proses aksi kejati. Jadi kita mengaturkan iarnya disini untuk bisa disembuhkan. Ada melalui mangku mungkin apa yang langsung? Ya melalui mangku. Mangku kita apa namanya minta mangku untuk mengatur kayanya untuk menyelesaikan hubungan apa namanya rasa baliknya atur tuning begitu. Nah disini kita menunjukkan untuk penyembuhan. Beji Dukat Jeblok Ihdur sendiri terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian utara yang terdapat taman penyucian ide berdara saat puji wali di Pura Kayangan 3 desa dan setempat. Selanjutnya di bagian selatan terdapat tempat pemandian masyarakat. Belakangan ini pihaknya mulai menata kawasan tersebut. Termasuk memperbaiki taman penyucian ide berdara yang ada di bagian depan. Penataan pun telah dimulai sejak bulan Oktober 2021. Menurutnya masyarakat sangat bersemangat melakukan penataan. Bahkan anak muda yang lihai mengukir ikut menyumbang karya dengan mengukir tebing secara sukarela. Selebih anak muda di desa tersebut memang memiliki keahlian sebagai perajian patung. Dijelaskannya riliyep yang dibuat tersebut belum memiliki cerita tersendiri. Masih sebatas ungkapan dan ekspresi seni para Iwana. Di sini sesuai nama sungai atau Tukat namanya pengelukatan Tukat Ceblok. Dulu ini namanya dari dulu dibilang Tukat Ceblok. Tempat awal di sini, di sebelah paling utara itu tempat taman untuk penyucian ide berdara. Pada saat ada upacara kujuali di Pura Kayang Antiga di seluruh desa Adat Bakan ini. Kalau di bawahnya kita ke selatan selagi sedikit tempat mandi memang di sini untuk masyarakat. Karena dulunya kita di rumah masing-masing belum ada pam masuk, kita masih memanfaatkan Tukat, Sungai untuk mandi. Dulu ada bantuan dari pihak. Dinas memang dibikin permandaan untuk masyarakat di sini. Dibedakan yang laki-laki dan perempuan. Kalau masalah pantangannya kalau yang wanita paling pada saat menstruasi aja. Itu aja yang lainnya ada pantang. Artinya cacar kan penyakit. Pasti itu penyakit, orang sakit kan kita bersembuh. Boleh saja di sini. Setelah sebelumnya mandi dulu atau gimana di sebelah kemana ini. Kita hanya dicocor aja begitu. Kalau ditatanya ini kira-kira tahun lalu lah. Tahun lalu, waktu tahun lalu mungkin. Kita masyarakat juga apa namanya ini semangat gotong rojolnya pemuda Yawana. Mengkata ini diukir dengan sukarela. Ya hanya ungkapan para pemuda Yawana di sini untuk mengungkapan inspirasi bebas. Dia mengekspresikan seninya dia dengan banyak kan dulu di sini kan orang-orang apa namanya. Paca pencarian, bikin togkok, bikin anak-anak, kan diselesaikan ke kebing-kebing. Selain itu, beji ini juga memiliki kunikan tersendiri. Air di pengelukatan ini diakini bisa menyembuhkan penyakit kulit, seperti misalnya cacar dan sejenisnya. Dan hal itu juga sudah dipercayai oleh masyarakat di luar desa adat pekbakan. Keberadaan beji tersebut juga dikatakan telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Harapan ya, harapan ke pemerintah daerah pastinya mohon dibantu lah untuk pengembangan ini. Karena ya dari desa adat sendiri mungkin keyakinan kita pendanaan mungkin kurang yakin begitu. Karena yang kita berdengana untuk memperkenalkan ini untuk mendapat satu sisi untuk memperkenalkan kepada masyarakat luar bahwa di desa adat pekbakan mempunyai salah satu potensi begitu. Kedua, ya kita berharap mempunyai kemasukan untuk disadat begitu. Harapan ke masyarakat, tentunya memang masyarakat berharap, mengharap tempat ini selalu ditata. Dan saya mohon juga ke masyarakat, desa adat pekbakan khususnya dan masyarakat yang datang ke sini untuk ikut memelihara tempat ini, menjaga kebersihan, keadaan biar tetap asri begitu. Tidak ada kebersihan, apa namanya lagi ini, kesucian tempat ini. Tetap kita akan kerjasama dengan Yowana, dengan masyarakat, semua kita tetap akan kerjasama. Apalagi nanti kalau seandainya ini sudah kita meriasasi terjadi menurut angan-angan, ya kita tetap akan mengikut sertakan anak muda kita untuk bersih-bersih. Akhirnya programnya itu, semuanya di perdaftaran seperti yang sudah dilakukan di Yowana sudah sangat bagus. Mencasa dengan sumbangan pohon-pohon begini, banyak ada yang mencarikan pohon-pohon yang asli begitu. Sekarang kedepannya, kalau memang bisa ditata, kita jaga kebersihan bersama. Terkait dengan dukungan dari desa binas, desa bak-bakan ini, banyak sekali sudah dibantu dalam proses pengerjaan mencata pengelukatan beji Bukat Ceblok ini. Dalam kesempatan ini juga saya sebagai bendese adat bak-bakan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru Indra Arribangsa, atas bantuannya sudah mengalokasikan dana desa untuk membantu perbaikan, mengfungsikan tempat pengelukatan ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Kades atas bantuannya untuk kerjasamanya, sinergi dengan kita untuk perbaikan pengelukatan ini. Semua, terima kasih. Lebih lanjut dijelaskan, jika masyarakat yang ingin memohon kesembuhan dari penyakit kulit, prosesinya cukup sederhana, yaitu mengaturkan hiatnya sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya saja membawa pejati melalui pemangku kemudian matur pioning. Bagi yang sakit bisa langsung datang ke lokasi. Kecuali mereka yang sedang menstruasi tidak diperbolehkan mandi di sana. Desa dan bak-bakan memiliki angan-angan untuk menjadikan beji tersebut sebagai objek wisata pengelukatan. Sehingga selain menata beji, pihaknya juga membutuhkan akses menuju lokasi yang strategis. Terlebih untuk menuju beji harus melewati sejumlah lahan warga, sehingga ke depannya pihaknya akan bekerjasama dengan pemilik lahan. Pemerintah juga diharapkan mendukung upaya desa dan bak-bakan, baik dari segi pendanaan hingga promosi. Nantinya hasilnya bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan upekara keagamaan. Ditegaskan jika masyarakat desa dan bak-bakan siap ikut menjaga kelestarian dan kesucian objek wisata religi tersebut. Terima kasih telah menonton!